Intro Welcome to our channel Berbagai gedung pencakar langit di sejumlah negara maupun kota telah menjadi sebagai sebuah kebanggaan dan dianggap icon di wilayah tersebut Lebih dari seabad yang lalu Perlombaan untuk membangun gedung pencakar langit untuk dinobatkan sebagai yang tertinggi dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1920-an Hal tersebut memicu banyak negara bergabung untuk berkompetisi menciptakan gedung atau menara tertinggi Seiring perkembangan zaman, gedung-gedung pencakar langit tidak hanya dibuat dengan pertimbangan ketinggian saja Sejumlah rancangan gedung tinggi di masa depan diketahui dibuat dengan desain inovatif yang sangat unik dan terlihat aneh Nah, gedung apa saja kah itu? Data fakta telah merangkum gedung pencakar langit di masa depan dengan desain yang aneh dalam ulasan berikut ini Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video rekatif lainnya dari Data Fakta The Squall Tower Dubai selalu terkenal dengan gedung pencakar langitnya Selain punya Burj Khalifa, sebagai gedung tertinggi di dunia Terdapat gedung tinggi di Dubai yang berputar mengikuti angin Ya, Menara Bade atau Squall Tower yang mengesankan ini dirampungkan pada tahun 2020 yang dirancang oleh Hairi Atak, arsitek asal Turki Bila kita pernah melihat restoran berputar, itu tidak sebanding dengan gedung raksasa yang berputar secara fisik mengikuti arah angin seperti gedung di Uni Emirat Arab ini Squall Tower sendiri dirancang untuk menghiasi cakar awal Dubai dengan berputar yang mengingatkan kita pada beberapa bangunan kasino Al Pacinos di film Ocean 13 Selain itu, gedung ini juga mencerminkan betapa semakin banyaknya arsitek yang terinspirasi oleh konsep bangunan dengan sumbo yang bisa berputar dan menjadi bahan bakar kebutuhan gedung Konsep Squall Tower mencakup tiga segmen yang semuanya dihubungkan oleh serangkaian cabang dengan desain helix yang dapat membuat gedung berputar sesuai arah angin Putaran Menara Badai tersebut dapat melakukan putaran sebesar 360 derajat penuh setiap dua hari Konsep itu memberi setiap penghuni gedung pemandangan 360 derajat Dubai yang menakjubkan secara bergantian antara pemandangan laut dan kota Selain The Squall Tower dan Burj Khalifa Dubai lagi-lagi seolah tidak ingin tersaingi dengan kota maju yang lain dengan rancangan gedung 2 Soul Tower Seperti yang dilansir dari laman kompas.com firma arsitektur Belanda Unstudio merancang gedung dengan fasad keramik tertinggi di dunia Pendiri perusahaan ini Ben van Berkel mengungkapkan bahwa pemilik gedung tidak tertarik dengan ketinggian ia lebih menginginkan konsep yang kuat dan berkelanjutan Bahkan entah sebuah kekurangan atau kelebihan lokasi gedung tersebut berada di samping Burj Khalifa Gedung yang menjulang setinggi 302 meter atau lebih dari 990 kaki tersebut mempunyai bentuk futuristik yang unik Wassel Tower didesain dengan fasad yang terbuat dari bahan-bahan berbasis tanah liat dengan lapisan ubin berbentuk sirip ikan yang secara keseluruhan bentuknya asimetris Selain itu, sang arsitek ingin bangunan ini terlihat seperti bernafas di siang hari Efek ini akan berlanjut sepanjang malam dengan bantuan lampu LED di bawah sirip Tidak hanya itu saja Bangunan mega ini didesain khusus untuk menciptakan energi termasuk juga untuk mengurangi kebutuhan pendingin udara dan pencahayaan Tower C Gedung pencakar langit yang mempunyai keunikan pada struktur bangunannya juga terdapat di Shenzhen, China Melansi laman medcom.id Tower C merupakan sepasang gedung supertol yang bakal menghiasi langit Shenzhen, Tiongkok Kedua gedung ini saling melekat oleh sebuah teras yang dirancang seperti taman dengan ketinggian 400 meter Taman penghubung gedung tersebut diisi oleh tanaman hijau dan akuaponik yang digunakan sebagai ruang publik Desain Tower C sendiri telah memenangkan kompetisi yang dilaksanakan oleh perusahaan Shenzhen by Super untuk dioperasikan sebagai kantor utama yang dapat menampung sekitar 300 ribu tenaga kerja Selain gedung perkantoran, bangunan tersebut juga akan menampilkan pusat konferensi, ruang pameran, serta didukung oleh pusat transportasi dan juga taman Sang arsitek berharap dengan menghubungkan taman dan alun-alun di dekatnya, gedung pencakar langit ini dapat menawarkan ruang bagi komunitas untuk berkumpul Tower C bakal dilapisi dengan kaca khusus yang dibuat untuk mendinginkan gedung dan kaca yang juga digunakan sebagai ventilasi alami Bahkan, gedung elegan ini juga bakal dilengkapi dengan teknologi yang dirancang dapat mendor ulang air, serta volta-voltaik yang menampung energi untuk menghasilkan listrik Henkin International Center Terletak di pulau Henkin, Zhuhai, China Gedung Henkin International Center ini dirancang oleh Kate Griffiths dan juga Andy Wen Para arsitek handal ini terinspirasi dengan lukisan China yang sangat populer dan dikenal sebagai sembilan naga Gedung ini diketahui berada di dekat teluk untuk mencerminkan naga pada lukisan yang seolah melompat keluar dari air sebagai ungkapan bahwa China merupakan negara yang tangguh Sedangkan, empat struktur yang terpisah melambangkan sebuah kolaborasi antara sejumlah wilayah di China seperti Zhuhai, Hong Kong, Shenzhen, dan Makau Bahkan, agar dapat menahan kekuatan angin kencang di pulau tersebut, pusat keuangan internasional Henkin dibuat dengan sangat teliti dan rapi untuk mengurangi hambatan angin Selain itu, kanopi kaca yang melindungi taman hijau di gerbang masuk dirancang dengan bentuk khas yang belum pernah terlihat sebelumnya pada arsitektur China Bila poin sebelumnya hanya membahas gedung pencakar langit dari benua Asia dengan ide kreatif untuk gedung mereka, Amerika Serikat juga merancang gedung yang unik Diketahui, New York sedang mengembangkan desain yang sangat kreatif untuk menara tinggi mereka dengan bantuan teknologi baru yang canggih Rancangan gedung ini memperlihatkan bahwa kota ini telah mampu untuk merekayasa struktur yang lebih kompleks Seperti spiral yang menampilkan taman luar ruangan untuk penduduk Cakrawala kota New York akan terhiasi dengan Serkostel Tower yang serupa dengan menara Skwal di Dubai sebagai ide untuk gedung pencakar langit Nama gedung ini terinspirasi dari jaringan otot pada tubuh manusia yang dikenal sebagai Sarkomer Hal tersebut merupakan unit terkecil dari otot manusia yang desainnya mencakup sejumlah tabung vertikal yang ditumpuk saling terhubung untuk meniru struktur sel manusia Selain itu, fasad pada bangunan ini bakal dibuat dari bahan kaca sebagai cermin yang ekstetik di tengah kawasan perkotaan Gehri Project Sebelah utara kota New York, dikenal sebagai lokasi atau situs yang diperuntukkan bagi gedung pencakar langit di masa depan Yang dikenal sebagai Gehri Project Gehri Project sendiri berasal dari nama sang arsitek hebat Frank Gehri Ia diakui secara internasional untuk karya arsitekturnya sebagai perancang gedung konser Wallisny dan peringatan Dwight D. Eisenhower Pada saat ini, ia sedang mengerjakan sebuah gedung yang lebih megah dengan rancangan sepasang gedung pencakar langit yang berliku di Toronto, Kanada Gedung ini bakal dibangun dengan kumpulan balok vertikal kecil yang ditumpuk di atas dengan saling terhubung pada sudut yang unik Bagian luar bangunan Gehri Project yang membentuk gedung bertumpuk itu dilapisi dengan panel logam untuk menciptakan efek cermin Gedung tersebut juga dibuat dari bahan yang sepenuhnya ramah lingkungan serta sebagai ruang untuk mahasiswa di Universitas Okat Tidak hanya itu, lantai gedung Gehri Project juga didirikasikan untuk apartemen retail dan perumahan The Old Tower Banyak perusahaan besar yang biasa membangun gedung pencakar langit untuk memamerkan status mereka sebagai perusahaan yang sukses Perusahaan seperti Apple dan Amazon tidak membuat gedung yang super tinggi, melainkan dengan memperkenalkan ide-ide segar dan inovatif untuk kantor pusat mereka Begitu juga dengan Oppo Ya, Oppo yang merupakan sebuah produsen smartphone terbesar di Cina juga melakukan hal demikian dengan konsep Old Tower di kota SciTech Hangzhou Gedung yang dirancang oleh Biarka English Group tersebut juga dikenal sebagai gedung pencakar langit yang besar dengan bentuk lingkaran tak terhingga Bentuk gedung ini untuk melembangkan kualitas yang elegan dan inovatif pada perusahaan Oppo Bisnis yang sukses telah membuat Oppo menerapkan teknologi canggih di setiap gedung pencakar langitnya Seperti di kantor pusat yang terletak di Shenzhen yang mempunyai sistem untuk sirkulasi udara yang vertikal melalui empat menara yang saling berhubungan Selain itu, menara O juga tidak berbeda dengan pelat lantai fleksibel dan dapat beradaptasi dengan posisi matahari untuk mengurangi panas ternal di gedung Bahkan, kantor Oppo ini juga sebagai rumah bagi berbagai tanaman yang terletak di dasar menara Hal itu dilakukan untuk perluasan lahan basah di sekitar area dengan menciptakan oasis buatan Para desainer gedung ini bahkan menyertakan jendela miring untuk membatasi silau dari sinar matahari untuk karyawan gedung Karena tiga lantai teratas disediakan untuk staff Oppo Itulah tadi sejumlah fakta tentang gedung pencakar langit di masa depan yang dianggap aneh dengan tampilan yang estetik Nah, gedung pencakar langit mana nih favorit kalian?